Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semuanya Teman-teman kembali lagi bertemu di channel ini Di channel belajar elektronika Pada kesempatan kali ini kita akan membahas Kembali tentang Keprediksi soal-soal Jipengetahuan PPG Di jurusan teknik elektronika Baik untuk konsentrasi Mekatronika, elektronika industri Dan teknik audio video Pada kesempatan kali ini ada 5 buah soal yang akan kita bahas Terkait dengan penerapan rangkaian elektronika Khususnya di rangkaian Operational Amplifier atau OPEN Untuk itu kita langsung saja Untuk menghemat waktu Kita masuk ke soal yang pertama Sebuah penguat non-inverting memiliki RA sama dengan 1 kg Dan RB sama dengan 10 kg Kemudian tegangan inputnya Sama dengan 100 mV Pertanyaannya adalah Berapakah penguatan yang terjadi Pada rangkaian non-inverting tersebut Untuk itu kita masuk ke rumus Penyelesaian untuk rangkaian non-inverting Nah, rumus penguatan yang terjadi Pada rangkaian non-inverting adalah A sama dengan RB Dibagi dengan RA Ditambahkan dengan 1 Kita ketahui bahwa nilai RB 10 kg Dan nilai RA 1 kg Kita langsung masukkan ke dalam rumusnya 10 dibagi 1 Yaitu 10 ditambahkan dengan 1 Maka Penguatan yang terjadi adalah 11 kali Jadi Kita kembali ke soalnya Option yang benar adalah yang C Kita highlight jawaban yang C Kita lanjutkan ke soal yang kedua Yaitu berapakah tegangan output dari soal nomor 1 Oke, disini berarti dari soal yang pertama Tadi ditanyakan berapakah tegangan output Yang dihasilkan dari rangkaian non-inverting Kita kembali ke sini Jadi rumus dasar dari penguatan yang terjadi pada rangkaian non-inverting adalah RB Dibagi RA Ditambah dengan 1 Atau kita bisa Menggunakan versi yang lain Yaitu V output Dibagi dengan V input Untuk mencari nilai tegangan yang Ada pada Outputnya Maka rumusnya menjadi V0 Sama dengan A dikali dengan V input A yaitu penguatan yang terjadi Kemudian V input yaitu tegangan yang ada pada inputnya Kita tinggal memasukkan nilai yang tadi Kemudian Satuan milivolt pada tegangan input Kita konversi ke dalam Satuan volt Maka nilainya adalah 0,1 Jadi 11 dikali dengan 0,1 Soalnya 0,1 Maka Tegangan output Yang dihasilkan dari rangkaian non-inverting adalah 1,1 volt Kita kembali ke optionnya Maka disini jawaban yang tepat adalah Yang D Kita high-click jawaban yang D Kemudian kita beralih ke soal yang ketiga Yaitu suatu penguat yang bekerja dengan Perkuat sinyal yang merupakan selisih dari kedua masukannya disebut dengan Nah jika sebuah penguat operasional yang bekerja dengan melihat selisih atau memperhitungkan selisih antara kedua inputnya Maka rangkaian operasional itu disebut dengan penguat differential Jadi disini jawaban yang tepat adalah yang A Sementara penguat inverting kita tahu adalah rangkaian yang membalikkan tegangan inputnya Output yang dihasilkan disini berbalik fasa sebesar 180 kerja Kemudian non-inverting adalah rangkaian yang tidak membalikkan fasanya tetapi tetap terjadi penguatan disitu Nah rangkaian penguat interlock dan penguat non-interlock ini adalah rangkaian pengunci yang seharusnya tidak terdapat pada rangkaian konfigurasi penguat rangkaian operasional Kita masuk ke soal yang keempat Salah satu sifat penguat konfigurasi emitter bersama kelas A adalah sinyal output berbeda fasa dengan sinyal input sebesar titik-titik derajat listrik Kita lihat rangkaian dasar dari satu penguat dengan menggunakan transistor Jadi ada tiga rangkaian konfigurasi pada transistor yaitu command base, command collector, dan command emitter Nah tadi pertanyaannya adalah pada konfigurasi dengan menggunakan command emitter Yang disebut dengan command emitter itu adalah kaki emitternya diberikan tegangan negatif Kemudian digunakan secara bersamaan untuk input dan outputnya Kita perhatikan disini output yang dihasilkan itu berbalik fasa 180 derajat dari sinyal inputnya Kita kembali ke soalnya yaitu yang C Kita highlight jawaban yang C Kemudian untuk soal yang terakhir Sebuah penguat inverting mempunyai nilai RF sebesar 1 MΩ dan RINnya sebesar 100 KΩ Berapakah penguatan yang dihasilkan oleh operational amplifier tersebut Berumus dasar dari penguatan yang terjadi pada rangkaian inverting Adalah min RF dibagi dengan RIN Nah tadi musarnya resistansi yang ada pada kaki F atau RF itu sebesar 1 MΩ Kita masukkan dulu disini Itu satu Kemudian dibagi dengan resistansi yang ada pada kaki inputnya Itu sebesar 100 KΩ Oke untuk menyederhanakan satuannya Ini maka satuannya perlu kita konversi terlebih dahulu Bisa kita ubah ke dalam sama-sama menjadi satuan KΩ Jadi 1 MΩ kalau kita konversi menjadi KΩ Maka nilainya adalah 1000 KΩ Maka nilainya menjadi min 1000 dibagi dengan 100 Tahap penguatan yang terjadi adalah min 10 kali Kita kembali ke option yang tadi Jadi jawaban yang tepat disini adalah yang A Kita high like jawaban yang A Oke inilah 5 buah soal teman-teman yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini Terkait dengan rangkaian penguat operasional Atau OPEM Jika video ini bermanfaat silahkan klik like dan komennya di bawah Serta jangan lupa tekan tombol subscribe Untuk tetap mendukung channel ini berkembang Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh